Oke sobat-sobatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Siang ini kami akan mendorong Jemaah Haji JKG JKG 5-8 Ini dari mengasasah Ini namanya Ismat Habibie Badr Wa rojulun tayib Masya Allah Wa khutam hina Binal mengasasah Binal di Zaratul Khair Syukran Habibie Oke sobat-sobatnya kita akan langsung melihat Seperti apa situasi terkini Persiapan para Jemaah Haji yang akan menuju ke Bandara Madinah Ya kami laporkan Bus saat ini semuanya sudah ready Tinggal menunggu stiker ditempelkan dalam busway dengan rombongan masing-masing Dan nanti para Jemaah Haji baru diperbolehkan masuk ke dalam bus Ya ini adalah petugas dari mahasasa yang membawa paspor semua Jemaah Haji Nantinya akan dimasukkan ke dalam bus Dan nanti dibantu oleh driver Akan dibagikan kepada para Jemaah Ketika semuanya sudah masuk ke dalam bus Ini persiapan para Jemaah Haji yang sebentar lagi akan menuju ke Bandara Namun terlebih dahulu mereka Mengerasakan arben dulu dengan melaksanakan sholat Asyar berjamaah di masjid Namun sebagian ada yang disolat disini Melihat persiapan para Jemaah Haji 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 58 Yang akan menuju ke Bandara Terima kasih telah menonton! 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 Nomor 8, nomor 9, nomor 10 disana Nomor 6 itu Nomor 6 yang itu Nomor 8 yang itu Nomor 8 yang ini 9 yang ini 10 sana Jangan lari Pelan-pelan aja Pelan-pelan Silahkan Bapak Ibu sudah bisa masuk Cara setelahnya Sudah sudah boleh Yang mana 5 yang mana 5 disuduk sana 6 ini 7 disini 8 ini Pelan-pelan Pelan-pelan Sita Sabah Komania Tisah Ashrah Ibu romongan berampu Perang Ini berampu Nah terus Iniannya Iniannya Tonton Ebu romongan berapa bu Ebu romongan berapa bu Oh ini Oh ini Iya bu Nyeberang pak Bis lima Bis lima Lima disana bu Nyeberang sini Ada petugas tanya lagi nanti Belok kanan bu Ebu romongan berapa bu Ebu romongan berapa bu Untuk Ceritik persiapan Para jaman aja Sedang keluar menuju ke business Terima kasih. 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 Assalamualaikum.